Aglonema Aglonema kini jadi satu tanaman yang banyak diburu masyarakat pecinta tanaman hias. Tanaman daun ini memiliki berbagai macam warna, termasuk merah, hijau, keputihan, sampai kekuningan. Hal itu menjadi berkah bagi Eka Setiawati, 38 tahun, pemilik galeri tanaman hias Eka Florismadion. Penjual bunga hias Aglonema yang bertempat di Jalan Kamboja, Kelurahan Oro-Oroombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, mengatakan selama pandemi COVID-19 ini, penjualan Aglonema meningkat 80 persen. Bahkan dalam satu bulan, mendapatkan omset puluhan juta rupiah. Eka menambahkan bahwa ada 80 jenis Aglonema yang ada di galeri tanaman hiasnya, dan paling diburu oleh penghobi jenis Suksom Jaipong. Alhamdulillah sih mas meningkat sekitar 80 persenanlah daripada yang sebelumnya, cuma barang susah dicari sekarang, karena peminatnya itu rata-rata cari bunga semua, jadi 150 persen pelanggan naik drastis dari sebelumnya juga. Enggak iya. Kira-kira lebih dari 80 jenis. Lebih dari 80 jenis. Yang paling dicari masyarakat? Yang paling suksom Jaipong yang warna merah sama Red Anjamani. Itu kenapa? Karena lebih menarik aja warnanya kalau warna merah. Kalau Aglonema itu kan bunga yang enggak berbunga, tapi warnanya yang dinikmati sama masyarakat. Oh gitu ya? Iya, jadi corak, warna, sama itu, apa nama, bentuk daunnya yang dinikmati. Oh, inilah. Ya, tanpa menunggu bunga. Untuk perawatannya sebelumnya apa? Kalau perawatannya cukup disiram 3 hari sekali. Kemudian kita 50 ribu, biasanya jenis Snow White, lipstick pink, lipstick merah, kayak gitu. Yang termahal? Yang termahal ada 1.800.000 yang saya pegang ini. Ada juga yang termahal lagi, Kansa dan Lotus. Mengikuti jejak tanaman Anturium yang pernah hits di dunia tanaman hias, tanaman yang juga disebut seri rejeki ini mampu menarik hati masyarakat, khususnya para penghobi tanaman hias. Harga jual tanaman ini pun juga melambung tinggi kisaran harga 50 ribu hingga jutaan rupiah. Perawatannya pun cukup mudah menjadi daya tarik penghobi tanaman hias. Chris Wanto, CTV, Madiun